Para sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya di saluran Master Multipena. Dalam tayangan video kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan kepada para sobat tentang 5 istilah umum yang dijumpai di warung Sembako. Istilah umum yang pertama adalah galon. Galon merupakan ukuran volume atau ukuran isi yang banyak dipakai di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Negara kita menganut standar galon dari negara Amerika Serikat yaitu 1 galon itu setara dengan 3,8 liter. Yang saya pegang sekarang adalah tabung air mineral kosong. Ini adalah tabung air mineral dengan kapasitas 4 galon yang setara dengan 15 liter. Contoh kedua, saya sedang memegang tabung air mineral kosong. Ini adalah tabung air mineral dengan kapasitas 5 galon yang setara dengan 19 liter. Istilah umum yang kedua adalah COD. COD kepanjangannya ialah cash on delivery. Ini adalah istilah dalam bahasa Inggris. Terjemahannya kira-kira dalam bahasa Indonesia ialah tunai saat pengiriman. COD merupakan metode pembayaran secara tunai saat kita menerima barang melalui jasa pengiriman. Jika barang tidak dibayar, maka barang pesanan akan dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini produsen. Contoh, saya memesan barang kepada agen, lalu agen menyiapkan barang dan mengirimnya ke warung saya. Setelah barang saya terima, saya akan membayar semua pesanan tersebut yang saya berikan kepada pembawa barang. Saat itu juga secara tunai. Istilah umum yang ketiga yaitu Sembako. Sembako merupakan sebuah akronim yang kepanjangannya adalah sembilan bahan pokok. Bahan-bahan pangan yang termasuk dalam kelompok sembako secara resmi menurut versi pemerintah yaitu Satu, beras, dua, gula pasir, tiga, minyak goreng dan mentega, empat, daging sapi dan daging ayam, lima, telur ayam, enam, susu, tujuh, bawang merah dan bawang putih, delapan, ikan, terakhir, sembilan, garam beriodium. Istilah umum yang keempat yang biasa dijumpai di warung Sembako yaitu Best Before. Best Before merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Terjemahannya kira-kira terbaik sebelum. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang sepadan dengan Best Before adalah tanggal kedaluarsa. Best Before atau tanggal kedaluarsa dapat kita lihat pada kemasan, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain. Secara umum Best Before adalah batas akhir suatu produk boleh dikonsumsi atau dipakai. Apabila sudah melewati tanggal kedaluarsa, maka produk tersebut tidak layak lagi untuk dikonsumsi atau digunakan. Contoh nomor satu produknya ialah madu saset. Pada satu sisi kemasan tertulis baik digunakan sebelum garis miring Best Before. Pada sisi yang lain tertulis Feb 2025. Maksudnya, madu ini bisa diminum dengan batas akhir sebelum bulan Februari 2025. Sekarang bulan April 2023. Jadi, masih ada waktu sekitar 1 tahun 10 bulan ke depan. Contoh nomor dua yaitu minuman siap seduh kopi plus gula. Pada kemasan tertulis baik digunakan sebelum garis miring Best Before 280224. Maksudnya, minuman siap seduh ini punya batas akhir sebelum tanggal 28 Februari 2024. Sekarang tanggal 8 April 2023. Jadi, produk ini masih bisa dikonsumsi 9 bulan ke depan. Istilah umum yang kelima yang sering dijumpai di warung sembako ialah konsinyasi. Pengertian konsinyasi yaitu penitipan barang dagangan kepada warung sembako untuk dijual dengan pembayaran kemudian. Barang yang dibayar oleh pemilik warung hanyalah barang yang terjual saja. Nama lain konsinyasi adalah jual titip. Contoh barang konsinyasi di warung saya ada dua yaitu kerupuk dan roti. Untuk kerupuk, si pemilik kerupuk menyediakan black berisi 35 keping kerupuk dengan harga pokok penjualan Rp800 satu keping. Saya jual kembali dengan harga Rp1.000 satu keping. Untuk roti, si pemilik roti menyediakan wadah plastik berisi 15 bungkus dengan harga pokok penjualan Rp1.600 satu bungkus. Roti ini saya jual kembali dengan harga Rp2.000 satu bungkusnya. Para sobat dimanapun berada, sampai disini jumpa kita. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Terima kasih buat para sobat yang sudah menonton. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.